hai oke guys jumpa lagi di channel bisnis online ala sir timan kali ini akan coba membuka review ya produk dari ah ada buat Astro a320m HDV versi R4.0 eh kita lihat ya kardusnya seperti ini di sini ada tulisan AMD Ryzen 3000 desktop ready AMD Ryzen desktop 2000 ready ini bisa untuk 3000 2000 ada HDMI AMD e-series Ryzen Athlon AMD juga soketnya am4 support Athlon 2xx j-series Windows 11 ready di sini sampingnya seperti ini tulisan Astro a320m HDV R4.0 ini di atasnya Astro a320 untuk Ryzen Athlon sampingnya sama kita lihat di belakangnya ada Ultra M2 32 GB per second PCI gen 3x4 n13 ini bentuk mobonya triple monitor bisa dia ada itu triple monitor USB 31 gen 1 port ada banyaknya 5 giga per second solid kapasitor desain full spike protection super alloy bahannya 4k kali 2k bisa untuk 4K untuk belakang kabel IO overviewnya seperti ini indoor 10 ini tulisan spesifikasinya ya kita langsung buka aja di dalamnya seperti apa Oke isinya ada amplop amplop apa nih ini lotaknya Astro kartu garansi produk asli 3 tahun ini asli ya original buku panduan drivernya sama deck panel panel panelnya ya sini ada kabel satanya kabel sata dikasih dua ya ini apa murnya untuk hanya untuk HDMI NVMe nya ya ini kita buka yang namanya udah kosong kita singkirkan di dalam plastik plastik apa ini dibawahnya ada busanya ya untuk menahan oke jadi ini penampakan dari astrok 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 nya ya dia tampilan dari atasnya seperti ini kita keliling coba ini untuk audio ini untuk USB USB 3.0 HDMI PGA DPI untuk PS2 Quad ini ada HDMI 20 channel apa untuk ke dari PSU PSU powernya ini untuk RAM nya ada 2 slot ya ini untuk chipsetnya ya ini untuk chipsetnya ya ZAM4 ini pin 24 pin ya untuk kedua dari PSU ke sini seperti ini ini untuk VGA atau CIE ya emang minim sekali ya cuma cuma ya udah cukup lah ini penambahkan belakangnya ini ya USB S2 TVI VGA HDMI miring USB 3.0 nya ada 4 audionya tiga oke jadi kita belakangnya ada besinya Oke jadi ini aja review dari Astrox ya Astrox 320320m HDV HDV dia rev 4.3 DDR4 buat baterai CMOS nya jadi rencananya ini mau di kode rakit ya ditunggu ya nanti mau dipasang chipset dari Ryzen Ryzen 3400 oke ya yang mau update terus ya melihat rakitnya silahkan ya di subscribe klik tanda loncengnya juga share like follow nya ditunggu Oke sampai jumpa di video berikutnya goodbye bye 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 bye